Hai guys, welcome back to my youtube channel Bersama aku Mutiara Merenita, selamat sore, apa kabar semuanya? Wah, di sore kali ini aku mau berbagi tips Pokoknya ada 10 hal yang harus kamu ketahui dalam berpenampilan Cie cie Serasa gue paling fashionable aja Oke, sebelumnya kita like, share, komen, subscribe dulu ya Alright, jadi di poin yang pertama Dalam berpenampilan itu ya Kita tuh harus menggunakan pakaian dengan nyaman Iyalah, kalau memang badan kita segini udah gitu pakai pakaiannya yang memang Size-nya lebih kecil ya, nggak nyaman lah ya Sedikit-sedikit di benerin gitu kan Kancingnya atau apanya gitu kan Atau memang roknya misalnya kepedekan jadinya Di kebawahin lagi, kebawahin lagi Saking nggak nyamannya Maka itu kita harus menggunakan pakaian yang Senyaman mungkin Jadi di public area Kita berada gitu Orang tuh nggak kayak Dia kenapa sih ngebenerin bajunya mulu gitu kan Secara kan orang tuh langsung Kalau dari penampilan tuh udah langsung cepet gitu Nangkepnya, ya nggak sih? Sorry guys Abis makan gue Oke, yang kedua Nah, kalau ini sesuai dengan keyakinan ya guys Jadi kalau misalnya dalam berpakaian Kalau di muslim itu ada bacaannya juga gitu Kalau kita saat berdandan tuh Kita selalu berdoa Semoga Aku lupa doanya apa Yang penting kalian bisa search atau cari di buku gitu ya Doa dalam berpakaian Jadi kalau di muslim, di agama islam itu ada doanya Jadi pada saat kita berkaca tuh Meskipun pakaian yang kita punya ini Bener-bener tidak berbranded Atau tidak mahal Tetapi Pakaiannya ini Ya affordable lah ya Harganya terjangkau Dan biasa aja mungkin Kalau buat orang-orang kaum sosialita gitu Tetapi Pada saat kita pakai Keliatannya pantes aja Keren aja Sampai Memang Itu Ya Believe it or not ya Cuman memang di muslim, di agama islam Ada doa Untuk berpakaian Jadi pada saat orang lain melihat kita Wah keren aja nih Pakaiannya Padahal ya Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang sosialita Yang banyak duitnya tuh ya Pastinya kalau dibandingin Dia jauh lebih mahal Tetapi Nothing Kalau dibandingin pakaian kita Setelah kita Melapatkan Atau mengucapkan doa tersebut gitu guys Yang ketiga Menggunakan sesuai Kepribadian dan karakter kita Nah loh Emang sih Kadang kalau misalnya aku ya Suka bereksperimen aja Pokoknya kalau Pakai-pakaian Misalnya pengen nyobain Gaya ini Gaya itu Gaya itu Cuman Balik lagi Kalau kepribadian kita kayak gini Ya udah Kadang kita Nggak nyaman juga dengan Gaya style Dengan Yang lain gitu Karena memang tidak sesuai dengan Kepribadian dan Karakter kita gitu Kalau aku pribadi Ya memang aku Sebetulnya Nggak punya spesifik Gaya busana yang Pas banget gitu ya Cuman Anything Pokoknya Kadang aku Feminine Kadang aku sporty Gitu kan Pokoknya yang Pada dasarnya ya Aku suka Pakaian dengan warna-warna Cerah Ceria gitu Sesuai dengan Kepribadian aku Ceria Ceria Dan Aku suka yang bermotif Ketimbang yang memang Bener-bener polos Cuman ada juga yang polos Karena Banyak sekali Masukan dari teman-teman Kalau pakai-pakaian yang polos Terlihat simple Itu kelihatan mewah Jadi aku Ada aja Cuman aku lebih prefer Yang bermotif Gitu guys Yang keempat Belanjalah Dengan pintar Dan hemat Kayak apa sih Ya kadang kan kita Kalau udah ke Shopping Mall Bukan supermarket ya Ups Kalau ke Shopping Mall Kadang kan kita suka kalap nih Apalagi kalau pada saat Lagi banyak diskonan Oh my god Yang End of financial year Terus lagi End of the year Gitu kan Banyak diskonan Banget kan guys 75% 60% 30% 40% Wow pokoknya Sampai Kayaknya kita pengen ini Pengen ini Pengen ini Sebenernya Boleh-boleh aja Tetapi kan Cobalah ya Lebih hemat Itu lebih baik Gitu Nah Dari sinilah Kita dituntut Untuk lebih pintar Dan lebih hemat Gitu Jadi kalau Pada saat Kita memang Udah 5 bulan Belum belanja Belanja Ya oke lah Gak apa-apa Cuman jangan Dihabiskan semua juga Tetapi Kalau memang kita Setiap hari Ya dari Minggu pertama Gue belanja Minggu kedua Juga belanja Atau Hampir Dalam satu minggu tuh 3-4 kali belanja Wow Wow Ya kalian juga yang bakal Feeling guilty Atau Nyesel deh Gue belinya banyak banget Padahal ini kan Gak penting juga Kayak gitu guys Oke Jadi belanjalah Dengan pintar Dan hemat Oke Yang kelima Cari referensi Fashion dari media Cetak Dan media Sosial Atau internet Nah Apalagi Instagram ya Kekuatan The power Of Instagram Again Iya Jadi kayak Instagram aja Itu udah Banyak banget Para influencer Instagramable Wow Pokoknya untuk Fashion Apalagi sekarang Di TikTok Juga banyak Gitu ya Facebook Udah mulai Enggak Lebih Hype Enggak Gitu Cuman ya Instagram dan TikTok ini Yang lebih Banyak Kemungkinannya Kita Temui Dari mereka Gitu Dengan style Yang Kayaknya Wow Gila ya Dia cantik banget Aku pantas ya Dia pake Pakaian Seperti itu Kayaknya Gue enggak deh Kayaknya kita Sebagai CO aja Langsung Wow Gimana laki Yang hasil Yang ke enam Selalu update Gaya penampilan Nah Ini dia Kalau misalnya Kita terbentur Dengan Apa Budget Dengan Fashion kita Gitu Kadang kita suka Aduh Kayaknya penampilan Ini udah bosen deh Gitu ya Gue pengen belajar lagi Tapi gak ada duit lagi Nih Gitu kan Nah Kita bisa Nge-update nya Dengan gaya mix and match Atau mungkin Kan ada tuh ya Kalau di instagram Atau di tiktok Misalnya pakaian lama Kita gunting Kita rubah Gitu Jadi kayak pakaian baru Gitu Jadi kayak Wow Padahal Itu tuh pakaian lama kita Gitu Mungkin modelnya yang seperti ini Jadi dirubah Menjadi kayak tank top Atau apa Gitu kan Mungkin Yang tangan panjang Kayak gini Jadi dipotong Gitu Lengannya Terus pake Apa Pake Sabuk Jadi kayak keliatan Bener-bener baru Nah itu update-an kayak gitu Kalian bisa dapatkan juga Dan Disesulkan lagi Dengan penampilan kalian Jadi Selalu update Gaya penampilan itu Menurutku Wajib gak ya Ya tergantung kalian lah ya Yang ketujuh Cek wardrobe Sebelum mengenakan Dan berbelanja Bener banget 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 Itu Aduh Kalau gak ngecek Wardrobe kita Lemari kita Kadang Lihat Aduh Kebanyakan warna putih nih Gue Aduh Masa item Mahal lagi Biru Gue tuh suka Warna pink guys Suka warna pink Tapi gak tau kenapa Warna pink di Wardrobe Di lemari aku tuh Jarang Banget Serius Yes Serius banget Jadi kayak Kok banyaknya warna hijau Aneh dong Pastinya Iya Aneh banget Sampai gue bilang Ini warna pink gue Mana gitu kan Dan suami aku bilang Katanya kamu suka warna pink Tapi Kebanyakan warna bajunya Warna hijau Yang aku lihat gitu Gak tau juga Jadi pada saat aku Kalau ke Tempat perbelanjaan Shopping mall gitu Masuk ke toko-toko manapun Selalu aja itu Model bajunya itu Warna hijau Yang Pasti aku suka Gila kan sih Anyway Jadi memang Untuk mengecek Wardrobe kita itu Sebelum Kita kenakan Dan sebelum kita belanja Itu penting-penting banget Sebelum kita kenakan Kayak misalnya nih Kita kan Sibuk banget ya Kalau orang yang kerja Dari Senin sampai Jumat Dan harus Mikir nih Pake baju apa Besok gitu ya Karena aku Udah dari Tadi malam gitu Suka mikir Besok pake baju apa ya Atau memang Belum 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 tau nih Gue besok pake baju apa Pada saat di kamar mandi Yang paling tepat Yang paling enak Gue pada saat bangun tidur Ambil PIP PUP gitu Gue mikir Oh iya gue pake baju ini Baju ini Karena aku tau gitu Baju-baju aku tuh Oh iya gue punya Bagian ini Ntar pake ini Jadi pada saat Pada saat habis selesai mandi Dan 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 Segala macem Udah beres Langsung ke Kamar baju Udah Oke Ini 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 Kenakan Alhamdulillah Bagus guys Dan Pada saat belanja pun Kayak gitu Aku buka-buka lagi Kayaknya gue belum punya ini Gue punya warna putih Tetapi putihnya tuh Bukan seperti ini Gitu kan Ada putih banyak ya Ada putih yang kayak Kekrem-kreman Gitu ya Lebih Kayak Putih champagne Gitu kan Ada mungkin Aku punya warna putih Dengan model ini Tetapi aku gak punya Model yang lain Kayak gitu Jadi banyak sekali Makanya kalo Sebelum belanja Coba cek-cek dulu lah Lemarin kalian Gitu ya Yang ke Delapan Ikut dalam event fashion Setiap tahunnya Wah Kalo ini gue belum pernah sih guys Serius Belum Tapi kalo kalian yang Fashion addict Fashionista Kalian tuh warjib Banget kayak Paris Fashion week Gitu kan Itu di Paris Kalo kalian punya Jakarta fashion week Kayak sih Lebih deket kan Jakarta fashion week Atau Misalnya Singapura Fashion week Atau Paris fashion week New York Fashion Pokoknya Yang memang Kalo kalian punya rezeki Lebih dan Mampu kalian datang Ke suatu negara Untuk melihat fashionnya Seperti apa Atau dari satu brand Misalnya lagi lounge Apa namanya Produk yang terbaru Gitu Atau lagi Produknya sesuai seasonnya Sesuai musimnya Ya go ahead Dan itu Sangat Sangat Membantu banget Untuk penampilan kalian Gitu guys Lalu Yang ke sembilan Terbuka dengan saran Dan kritik Membangun dari orang lain Iya Jadi jangan malu ya Kalo dikritik sama orang Eh kayaknya lu tuh Misalnya nih pendek ya Kayak gue dong Iyalah Tos dulu Kayak gue pendek Misalnya gitu kan Pengen pake baju begini Keliatannya bantet gitu ya Secara kalo dimanekin Atau di orang lain dipake Kayaknya Keren-keren aja Gitu Jenjang Tangannya panjang Gitu ya Langsing Kakinya bagus Gitu Kayaknya pantas-pantas Nah kayak gue Kayak pendek banget Jadi Kadang ada orang yang Bukan mengkritik ya Menyalankannya tuh Yang berpuk Gitu Kadang kita yang bisa terima ya Cuman ada juga yang Dengan cara yang halus Dan penyampaian yang bagus Nah itu kita bisa terima Dan kita bisa Oke Boleh masukannya Bisa menjadi Apa Kritik membangun Untuk kita Nah Kita tuh harus Dua-duanya harus bisa nerima Hal itu Karena gimana pun juga Orang yang melihat Penampilan kita Gitu Yang ke-10 Yang terakhir Ya kita harus punya budget Guys Ini Kayakannya yang nomor 2 ya Eh Nggak Yang nomor 4 ya Kita harus punya budget Untuk Apa Penampilan kita gitu Jadi Misalnya nih Gaji kita sekian gitu ya Jangan dihabisin semua Buat fashion Nah Kalo buat yang lain-lainnya Gimana dong Iya kan Makanya kita harus punya budget Setiap bulannya Gaji kita sekian Berapa persen kita Untuk Untuk fashion kita Gitu Karena gimana pun Kita kan Nggak mau ya Kalo memang Jarang belanja Dan jarang update Gitu Itu tergantung lagi Kepribadian kita ya Tergantung lagi Kepersonal gitu Ada juga sih Yang bener-bener Iriit banget Nggak mau Banyak belanja Buat fashion gitu Karena Capek juga gitu Nggak ada matinya Kalo fashion itu Selalu aja update Update Ada aja yang Sesuatu yang Keren Bagus Baru gitu Nah Tetapi Balik lagi Kita harus punya budget Untuk itu Gitu Kalo enggak Habis duit Lo buat fashion Doang Oke guys Thank you so much For watching ya And I'll see you in next video Jadi itu dia 10 hal yang harus Kamu ketahui Dalam berpenampilan Oke Jangan lupa Like, share, dan subscribe Thank you so much For watching And I'll see you in next video Bye-bye Have a nice day Bye Bye